selamat menikmati kira-kira kalian tau gak nih, gimana aja mendapatkan obat yang baik dan benar? yuk simak video berikut ini untuk lebih jelasnya kira-kira dimana ya kita bisa mendapatkan obat yang baik dan benar? yang pertama ada apotik, lalu tuk obat berizin, rumah sakit, dan puskesmas lalu berikut merupakan penggolongan obat secara umum obat dengan simbol hijau yang dilingkari warna hitam adalah obat bebas obat dengan simbol biru yang dilingkari warna hitam adalah obat bebas terbatas obat dengan simbol K dalam lingkaran merah adalah obat keras dan psikotropika obat dengan simbol seperti tanda plus berwarna merah atau dikenal dengan lambang palang medali merah adalah obat narkotika simbol tiga bintang berwarna hijau adalah obat herbal terstandar selanjutnya berwarna hijau adalah fitofarmaka dan simbol warna hijau dengan gambar pohon adalah jamu berikut merupakan informasi pada kemasan obat ada komposisi, merek dagang, kekuatan sediaan obat, harga hijauan tertinggi, indikasi, aturan pakai, perhatian, efek samping, nomor izin edar, dan kontra indikasi setelah dijelaskan beberapa informasi mengenai obat ternyata ada juga bahwa obat palsu berikut merupakan ciri-cirinya segel obat, tidak utuh, bentuk kemasannya berusak atau bocor desain kemasannya berbeda dari produk asli dalam warna, ukuran, huruf, dan logo kualitas printingnya yaitu lebih pudar daripada yang aslinya dan yang paling penting saat kita menerima obat harus memeriksa penandaan kemasan obat dan memeriksa kualitas kemasan obat selanjutnya akan dijelaskan tentang cara gunakan obat dengan benar dalam menggunakan obat, ada 5 hal penting yang harus kita pastikan pertama, pastikan orang yang tepat kedua, waktu penggunaan obat yang tepat ketiga, obat yang tepat keempat, dosis obat yang tepat terakhir, ruta atau cara yang tepat yuk kita bahas satu-satu berikut ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita untuk memastikan penggunaan obat secara benar pertama, orang yang tepat sebelum menerima atau bahkan menggunakan obat kita perlu memastikan nama kita tertera pada resep atau kemasan obat kedua, obat yang tepat saat menerima obat, pastikan obat tersebut didapatkan dari dokter atau apotekar yang terpercaya sebelum menggunakannya, sangat penting membaca label obat untuk memastikan kesehatan obat sesuai dengan penyakit kita sehingga penginimalisir kesalahan obat ketiga, dosis yang tepat kita dapat menanyakan kepada dokter atau apotekar jumlah obat yang dibutuhkan sekali minum dan berapa kali dalam sehari kita perlu mengonsumsinya hal yang tidak kalah penting adalah sampai kapan obat harus diminum apakah obat perlu dihabiskan atau cukup diminum hingga rasa sakit hilang jangan sampai overdosis keempat, waktu yang tepat saat menggunakan obat, pastikan waktu yang tepat pagi, atau siang, atau sore, atau malam selain itu, obat harus diminum sebelum atau setelah makan karena setiap obat memiliki cara kerja yang berbeda-beda selanjutnya, rute atau cara penggunaan yang tepat pertama, saat menerima obat, kita harus pastikan bentuk obat yang diterima kapsul, atau tablet, atau suntikan, atau suppositoria, atau sirup, atau lainnya jika mendapat tablet, tanyakan pada dokter atau apotekar cara menggunakannya apakah langsung ditelan atau dikunyah, atau perlu diurus jika mendapat kapsul, tanyakan pada dokter atau apotekar cara mengonsumsinya dengan membuka jangkang kapsul, atau langsung ditelan hal lain yang perlu kita pastikan adalah pengonsumsian obat boleh dengan segelas air, atau tidak karena beberapa obat tidak dapat digunakan bersama dengan air yang mengakibatkan penurunan kerja obat terakhir, jika mendapat obat berubah suntikan, atau bentuk lainnya pastikan kita mengetahui cara menggunakannya, atau mintalah bantuan para ahli catatan penting yang perlu diperhatikan pertama, hentikan pemakaian obat jika terjadi reaksi pada tubuh dan segera hubungi dokter atau apotekar kedua, apabila masih ragu dengan cara penggunaan obat segera tanyakan pada dokter atau apotekar dan selalu kembalikan obat ke wadah semula setelah digunakan ketiga, apabila mengonsumsi lebih dari satu jenis obat pastikan obat dapat digunakan dalam waktu bersama dan bertanya pada dokter atau apotekar sudahkah kamu menyimpan obat dengan tepat? penyimpanan obat yang salah bisa mempengaruhi kualitas obat yang kamu gunakan loh nah, berikut ini tips menyimpan obat yang benar perhatikan ya pertama, simpan obat pada kemasan asli dan dengan wadah yang tertutup rapat kedua, hindari penyimpanan obat cair di dalam kulkas kecuali tertera pada etiket obat ketiga, cek obat secara berkawah dan buang obat-obat yang sudah kadar luarsa yang keempat, simpan obat pada suhu ruangan dan terhindar bagi sinar matahari serta tempat yang lembab buang sudahkah kamu membuang obat dengan benar? untuk membuang obat, ada caranya juga loh yuk kita pelajari mengapa membuang obat tidak butuh cara yang benar? tinggal buang saja tempat sampah AIDS, obat harus dibuang dengan benar agar menghindari pemakaian obat yang telah dibuang menghindari dari tindak kejahatan pemasuhan obat oleh pihak yang tidak berwajib dan juga tidak menyebabkan polusi lingkungan akibat senyawa obat obat juga memiliki kategori obat yang harus dibuang kategori obat yang harus dibuang yaitu obat yang sudah kadar luarsa dan obat yang rusak cara membuang obat dengan benar untuk wadah obat, pertama-tama lepaskan label dari badan wadah lalu buang ke tempat sampah kedua, untuk kapsul, tablet, ataupun bentuk padat yang lainnya campurkan ke dalam plastik yang berisi kotoran ataupun bahan-bahan kotor seperti tanah lalu buang ke tempat sampah terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!